Qatar adalah sebuah negara mungil yang kaya raya, Qatar adalah negara yang terpilih untuk penjelengaraan Piala Dunia musim ini. Banyak sekali hal-hal menarik untuk dibahas soal Piala Dunia musim ini. Selain Piala Dunia, Qatar secara langsung menshiarkan Islam di Piala Dunia kali ini. Selaku tua rumah hal ini diungkapkan oleh Syaih Muhammad Jabar di akun Instagramnya. Terlihat banyak hadits dua nabi terpampang di setiap sudut. Dan pembukaan yang diawali dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Seribu orang lebih telah menjadi mualaf setelah pembukaan Piala Dunia di Qatar. Lebih dari seribu orang. Allahu Akbar. Dan apalagi, mereka bagi-bagi kartu. Di situ ada link. Dan di hotel-hotel itu ada stika. Di situ ada kud. Ada kud. Siapa yang berkenan, ingin masuk, menetahin menemani Islam, adabul Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang melalui TV dan lainnya, yang menggambarkan bahwa Islam itu bahaya, teroris dan lainnya. Islam yang benar, rahmatan lil'alamin. Yang masuk link itu, melalui kud itu, lebih dari lima puluh ribu orang. Allahu Akbar. Semoga, Ya Rabb, semua masuk Islam. Amin, Ya Rabbul Alamin. Terima kasih, Qatar. Terima kasih, Ibrahim Suhamad. Terima kasih, Bangsa Qatar, yang membuat kami bangga. Allah, semoga Allah menurunkan rahmat, hidayah untuk semua di negara Qatar. Amin, Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.